Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan oleh Kementikbud untuk berbagi tentang praktik baik penerapan RPP Matematika berkaitannya dengan optimalisasi sumber belajar sekitar dalam PJJ Luring. Materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Sandi itu sangat luar biasa sekali. Beliau juga termasuk guru kami terutama para teman-teman Inopil yang dari GKM dan dari MIPA SD itu, memang beliau itu luar biasa sekali. Bagi kami, beliau adalah guru yang sangat luar biasa, yang mampu menginspirasi kami dalam melaksanakan pembelajaran, terutama dalam matematika. Berikut saya sampaikan mengenai praktik baiknya. Jadi, mungkin inilah praktik baik yang nanti akan saya sampaikan. Mungkin bagi Bapak-Ibu adalah hal yang sederhana, tapi ini berkaitan dengan karakteristik siswa yang ada pada kami. Latar belakangnya di sini, yang pertama adalah jelas, adanya masa pandemi COVID itu mengharuskan siswa harus belajar dari rumah. Jadi, dengan adanya COVID-19, itu memang semua dari salah satunya adalah di bidang pendidikan, itu tidak ada yang namanya tatap muka pembelajarannya. Itu harus, mau tidak mau, kita harus melakukan PJJ. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar dari rumah itu diartikan sebagai liburan. Ini yang sangat miris sekali ya, Bapak-Ibu. Ini bagi orang tua yang belum memahaminya apa itu, kenapa dari sekolahan itu istilahnya memberi kesempatan belajar di rumah. Sebagian besar memang tidak memahaminya. Kemudian yang ketiga, siswa tidak memiliki smartphone. Walaupun ada, itu hanya beberapa orang tua. Itu pun ketika mereka bekerja, biasanya akan dibawa smartphone-nya. Sehingga apa, informasi apa yang saya sampaikan, kami sampaikan ke siswa itu mengalami kendala. Kemudian, yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat. Ini kaitannya dengan orang tua, itu pada waktu itu memang pertama kali ya, pertama kali adanya kebijakan belajar dari rumah, itu memang sedikit respon dari orang tua. Kemudian yang kelima, matematika sulit dibelajari di sekolah, apalagi di rumah. Ini sangat jelas sekali, Bapak-Ibu. Saya sendiri sebagai orang tua siswa, itu merasa sangat kesulitan. Artinya seperti ini, Bapak-Ibu. Ketika ada beberapa tugas yang disampaikan oleh Bapak-Ibu guru kepada anak didiknya, kemudian saya lihat itu, ini harus memang benar-benar yang mampu menguasainya. Ketika orang umum biasa yang kadang harus belajar dahulu baru memahaminya, itu merasa kesulitan. Sehingga apa yang terjadi, mereka itu mengatakan bahwa ini kok tugasnya sulit sekali ya, dilaksanakan. Sehingga akhirnya kadang maaf saja timbul sifat malas, maaf itu ya. Kemudian, dari latar belakang tersebut, identifikasi masalah yang muncul yang pertama jelas, bagaimana proses pembelajaran matematika SD kelas tinggi dalam PJ Jeluring. Kemudian, bagaimana hasil belajarnya yang berkaitan dengan pembelajaran matematika SD dalam PJ Jeluring. Kemudian, selanjutnya yang ketiga adalah aktivitas belajarnya seperti apa, bagaimana. Nah, tujuan dari yang saya sampaikan kali ini itu adalah yang pertama jelas mendeskripsikan proses pembelajarannya. Ini berkaitan dengan pemanfaatan atau optimalisasi sumber belajar yang ada di sekitar. Kemudian, yang kedua mendeskripsikan hasil belajar siswa dalam PJ Jeluring, berkaitan dengan pembelajaran matematika SD kelas tinggi. Yang ketiga, mendeskripsikan tentang aktivitas belajarnya. Seperti apa, hasilnya bagaimana setelah dilaksanakan PJ Jeluring dengan mengoptimalkan sumber belajar yang ada di sekitar siswa. Nah, hasil yang diharapkan dari yang kami lakukan di sini, yang sudah jelas kami lakukan, yang pertama jelas adalah terwujudnya proses pembelajaran matematika di SD kelas tinggi dalam PJ Jeluring yang optimal, meskipun belajar secara mandiri dari rumah. Jadi, di sini kami mendorong agar siswa itu mau belajar, apalagi ini kaitannya dengan matematika. Mungkin Bapak-Ibu merasakan sendiri, anak itu belajar di sekolah itu mau saja agak sedikit kurang minat, apalagi di rumah, bagaimana caranya kita itu. Kemudian yang kedua, optimalisasi hasil belajar, kaitannya dengan PJ Jeluring. Dioptimalkan hasilnya bagaimana, bagaimana itu yang caranya. Kemudian optimalisasi aktivitas belajarnya. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas kegiatan belajar siswa dari rumah di masa pandemi COVID-19. Manfaatnya, yang pertama bagi siswa jelas mengoptimalkan kegiatan belajar dari rumah, terutama pembelajaran matematika SD kelas tinggi. Bagi guru, itu sebagai acuan dalam menjalankan pembelajaran matematika SD kaitannya PJ Jeluring. Bagi pihak sekolah, itu adalah sebagai masukan untuk mengambil kebijakan penerapan selama, terutama ini PJ Jeluring ya, bukan daring. Karena yang sudah saya sampaikan, saya laksanakan itu adalah kaitannya PJ Jeluring. Kemudian yang keempat, ini sangat penting sekali berkaitan dengan wali murid atau wali siswa, orang tua siswa itu sebagai pendoman dalam membantu suksesnya kegiatan belajar dari rumah selama masa pandemi. Nah, tahap pemecahan masalah. Di sini, kami pertama kali, artinya pertama kali ada kebijakan belajar dari rumah, itu memang yang pertama pada rencana itu sudah melaksanakan kegiatan daring. Kita mencoba mengumpulkan, memang saya hanya menggunakan lawan nomor WA, karena di daerah saya ini, walaupun ada jaringan internetnya bagus, akan tetapi pada smartphone itu hanya beberapa anak saja. Saya coba itu, ternyata mengalami kegagalan. Kemudian, planning yang kedua atau yang direncanakan adalah membuat daftar tugas mingguan. Ini sangat penting, jadi nanti kita itu kegiatannya terlaksana tanpa istilahnya apa, berarti tidak meloncat, tetapi sistematis. Kemudian yang selanjutnya, pemanfaatan sumber belajar di lingkungan sekitar. Ini sangat penting sekali, Bapak-Ibu. Jadi, diusahakan ketika anak itu belajar matematika, jangan terlalu, maaf saja, muluk-muluk ya, artinya berlebihan. Anak harus menguasai A, B, C, dan lain-lain. Jangan, itu karena kaitannya dengan sumber belajar yang ada, maka kita perhatikan. Makanya, karakteristik anak itu harus utama yang diperhatikan. Dan yang jelas di sini, indikator lebih sederhana. Walaupun tadi, Pak Sandi itu sudah menyampaikan pada KD-nya itu disederhanakan, yang esensial seperti itu. Tapi karena ini saya waktu itu, di bulan April, hanya sedikit, satu KD yang belum saya sampaikan, yaitu tentang statistika dasar. Kemudian, pada action-nya di sini, yaitu PJJ secara luring. Jelas, karena di sini ada berbagai macam keterbatasan, yang permasalahan yang harus kita hadapi, mau tidak mau kita harus melaksanakan secara luring. Kemudian, distribusi daftar tugasnya bagaimana, ini nanti akan kita bahas. Kemudian, bimbingan siswanya seperti apa. Dan yang terakhir adalah feedback. Ini sangat penting sekali, Bapak-Ibu. Kaitannya nanti, ketika Bapak-Ibu memberikan, contoh misalnya kita tugas ke siswa, kemudian tidak ada feedback. Itu sangat, maaf, sangat istilahnya apa ya, bagi siswa itu merasa, saya kok sudah mengerjakan, tetapi tidak dihargai loh. Akhirnya, ketika kita memberikan tugas lagi kepada siswa, anak itu akan merasa malas, tidak akan mengerjakan. Alasannya apa? Tidak ada penghargaan bagi siswa. Baik itu nilai, motivasi, atau yang lain-lain. Kemudian, yang terakhir untuk refleksinya adalah, dari kendala yang sudah ada, kita bicarakan kembali. Kira-kira solusinya apa? Nanti itu dijadikan atau patokan ketika melaksanakan tahap selanjutnya. Artinya, di minggu yang selanjutnya. Itu seperti itu. Kemudian, prosedur pelaksanaan. Di sini, yang pertama, informasi pengambilan daftar tugas mingguan. Informasi pertama kali yang saya sampaikan itu memang, pertama kalau misalnya ada siswa yang mempunyai nomor WA, saya sampaikan bahwa nanti hari Senin itu mengambil daftar tugas mingguan. Nah, nanti akan Pak Burut jelaskan itu. Jadi, kita sampaikan seperti itu informasinya, nanti diketoktularkan, artinya disampaikan ke teman-teman yang lain. Itu sangat penting, karena apa? Itu sebagai salah satu kolaborasi kerjasama, walaupun hanya sekedar informasi, itu juga termasuk salah satu proses belajar. Kemudian, pengambilan tugas di sekolah secara bertahap sesuai dengan protokol kesehatan. Ketika sudah ada informasi untuk pengambilan tugas, ini yang perlu diperhatikan, jangan mengambil tugas di sekolahan, terutama anak, itu secara rombongan. Atau satu kelas itu, jangan. Usahakan dibagi. Misal, ini yang sudah saya terapkan, ada 26 siswa yang di dalam kelas saya, nanti dibagi tiga tahap. Nomor absen 1 sampai 9, itu diambil dari pukul 8 sampai 9. Kemudian, nomor absen 10 sampai 18, diambil pada pukul 9 sampai 10. Kemudian, yang terakhir, absen 19 sampai 26, itu diambil pada pukul 10 sampai 11. Itu bisa menghindari dari kerumunan. Dan jelas, harus menggunakan masker serta cuci tangan dengan sabun. Kemudian, untuk pengumpulan tugas, itu dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kenapa setiap hari Sabtu? Karena seperti ini, Bapak-Ibu. Ketika hari Sabtu, itu dikumpulkan tugasnya. Nah, kemudian nanti, itu adalah dasar untuk memberi feedback. Tetapi, di sini Bapak-Ibu, saya itu tidak membatasi anak itu hari Sabtu harus sudah selesai. Misalnya, ada beberapa siswa yang belum selesai. Berikan semacam waktu. Jadi, ketika mengumpulkan hari Sabtu, nanti kita tanya apakah mereka mengalami kesulitan atau bagaimana. Nah, nanti biasanya ada sekitar beberapa orang, ya, beberapa itu sekitar lima orang itu karena mengalami kesulitan dalam hal ini, apa namanya, pengetahuan, itu makanya agak lambat. Nah, anak-anak itulah yang nanti akan kita beri fokus lebih dibandingkan anak-anak yang lain. Kaitannya dengan tugas. Ini sangat penting, biar mereka itu mau belajar. Sehingga, dia itu merasa dihargai, Bapak-Ibu. Kalau misalnya kita tidak menghiraukan mereka, mereka akan menunjukkan sifat, maaf saja, kayak sifat malas, itu tidak mau mengerjakan. Nah, itu akhirnya kayak semacam mengecilkan semangat mereka. Tetapi ketika kita menghargai mereka, mereka itu akan semangat bagaimanapun caranya saya harus mengumpulkan. Itu seperti itu. Makanya kita bantu mereka yang mempunyai kemampuan, maaf saja, kurang, itu harus kita utamakan. Dan ada bimbingan khusus seperti itu. Kemudian pemberian feedback. Ini sangat penting. Jadi ketika feedback ini, kita kan hari Sabtu dikumpulkan. Hari Senin, kita beri informasi juga. Hari Senin itu nanti berangkat lagi. Artinya, sama seperti ketika pengambilan itu tetap bertahap sesuai dengan protokol kesehatan. Nanti ambil soal sekaligus hasil dari kegiatan yang sudah kalian kerjakan. Nah, ini sangat penting. Jadi ketika hari Senin, dia mendapat soal baru atau tugas baru. Kemudian dia mendapatkan hasil yang sudah mereka capai. Seperti apa? Ketika anak melihat, oh nilai saya bagus. Nah, dia itu akan merasa senang. Apalagi anak-anak yang maaf, kayak turang ini pengetahuannya. Maka akan merasa lebih bersemangat. Oh, ternyata saya bisa mengerjakan loh. Walaupun belajar dari rumah. Kemudian yang kelima di sini, pemberian tugas itu diselingi dengan kegiatan program BDR. Belajar dari rumah oleh TVRI. Ya, itu hanya sekedar selingan ya Bapak Ibu. Artinya jangan terlalu sering, hanya sekedar selingan. Karena kita itu memberikan tugas yang penting satu. Adalah adanya aktivitas belajar pada siswa. Dan aktivitasnya belajar itu tidak kita harus patok. Artinya harus mampu seperti ini. Jangan. Karena di saat situasi kondisi seperti ini, itu yang utama adalah anak mau berusaha untuk belajar. Itu yang paling utama. Kemudian, kriteria daftar tugas. Kriterianya daftar tugas mingguan ini yang sudah saya laksanakan. Satu, yang pertama adalah petunjuk harus jelas. Ini sangat penting. Barangkali nanti ada orang tua yang membantu pekerjaan siswa, itu akan melihat, ini kok maksudnya bagaimana? Ini akan menjadi kendala. Tapi kalau kita sudah jelas ke siswa, saya yakin itu, ya walaupun tetap ada satu dua anak yang belum paham, nanti bisa ditanyakan dengan teman yang lain. Atau nanti ada semacam bantuan dari gurunya. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ketercapaian belajar siswa bersifat pindah mental. Atau di sini istilahnya yang esensial saja lah itu. Jadi, kita jangan mempatok seperti yang tadi sudah saya sampaikan. intinya adalah kita bisa melihat anak sudah belajar itu sudah sangat bersyukur sekali, Bapak-Ibu. Daripada anak-anak itu melakukan kegiatan aktivitas yang tidak bermanfaat, maaf saja bermain, apalagi kalau misalnya di daerah yang ada fasilitas internet dan fasilitas yang lain, bermain game online itu sangat mubahir sekali waktunya untuk bermain seperti itu. Makanya kita tujuannya adalah satu, adanya aktivitas bersifat fundamental. Jangan terlalu berlebihan. Hal yang mendasar saja, biar anak itu mau belajar. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan sumber belajar di lingkungan sekitar. Nah, di sini lingkungan sumber belajarnya jangan terlalu jauh. Hal yang ada di sekitar siswa, itu apa saja? Baik itu benda-benda di dalam rumah, baik itu perabotan rumah tangga, ataupun apa saja lah, kita jadikan sumber belajar. Atau buku dan lain-lain lah. Nanti akan kita bahas di selanjutnya itu. Kemudian tugas lebih sederhana. Ini berkaitan dengan yang poin kedua. Yang kelima adalah target utamanya adalah adanya aktivitas. Ini yang sudah saya sampaikan. Jadi, Bapak-Ibu itu seharusnya, ini yang sudah saya lakukan. Itu memang intinya adalah anak mau belajar itu sudah sangat bersyukur sekali. Apalagi di daerah saya ini, seperti di daerah pedesaan, itu memang sangat perlu sekali semacam dorongan, kemudian bagaimana caranya kita itu mendorong siswa, menyemangati siswa agar mau belajar. Itu bagaimana caranya itu. Itu yang utama. Kemudian yang keenam, jelas di sini karena di masa pandemi ini harus ada semacam pesan biar mereka itu selalu menjaga kesehatan. Nah, di sini adalah salah satu contoh, contoh daftar tugas mingguan yang sudah saya buat. Ini sangat sederhana sekali. menurut saya ini ya. Di sini, untuk yang pada, ini semacam tadi ya, yang di poin terakhir, pesan, jangan lupa, berjemur, dan lain-lain itu pesan biar anak itu mau menjaga kesehatan. Kemudian, pada tugas-tugas yang dikerjakan di sini, yang harus mereka kerjakan, membaca, dan lain-lain, itu saya rasa hal yang mendasar, yang esensial, yang bersifat fundamental. Jadi tidak terlalu muluk-muluk sekali, karena itu awal-awal ya Bapak-Ibu. Saya juga tidak, apa namanya, memaksa anak harus menguasai A. Misal seperti ini Bapak-Ibu, dalam buku itu ada, misalnya ada soal, katakan, lima lah, lima soal itu. Dari lima soal itu, saya yakin pasti ada berbagai macam tingkat kesulitannya. Ada yang sangat, ada yang muda, ada yang sedang, dan ada yang sangat sulit. Nah, yang sangat sulit itulah jangan diberikan ke mereka. Alasannya apa Bapak-Ibu? Ketika Bapak-Ibu memberikan soal yang seperti itu, itu akan menjadi semacam bumerang bagi kita. Kenapa? Ketika kita memberikan soal ke mereka, yang mungkin harus belajar secara tetap muka, terlebih dahulu dijelaskan oleh Bapak-Ibu guru, baru paham. Kalau misalnya orang umum biasa, itu mungkin cara memahaminya itu mungkin bisa, akan tetapi harus belajar terlebih dahulu. Sehingga kadang muncul istilah, ini kok sekolahan memberi tugas, kayak tidak melihat kemampuannya. Sedangkan kami di sini pekerjaannya itu sangat banyak sekali. Itu saya lihat di beberapa media sosial, itu banyak mak-mak ya itu, terutama yang mengeluh. Gara-gara diberi tugas yang sangat sulit, padahal mereka itu tidak mampu mengerjakannya. Hanya ya mungkin harus belajar terlebih dahulu. Makanya kita berikan tugas yang mudah saja, yang bersifat esensial dan fundamental. Kemudian RPP-nya seperti ini, berkaitan dengan pemanfaatan sumber belajar yang ada di sekitar. Di sini saya menggunakan perabotan rumah tangga, ataupun lain-lain. Ini kaitannya dengan mengolah data, media dan yang. Nah, itu jadi diharapkan Bapak-Ibu harus menggunakan sumber belajar yang ada. Nanti anak-anak itu akan merasa lebih bermakna dalam belajar. Kemudian sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, apa saja sih? Nah, yang pertama jelas, buku siswa, yang buku paket itu, yang diterbitkan oleh, yang dari Kemendikbud itu, biasanya ada itu ya. Kemudian, tapi untuk penerbitnya itu masing-masing ya, tidak dari Kemendikbud. Istilahnya, buku wajibnya siswa itu, buku paket. Kemudian, buku LKS Matematika, ini kebetulan saya masih menggunakan ini. Istilahnya hanya pendamping ya. Jadi, di situ, biar anak itu belajarnya lebih, itu kita gunakan itu. Kemudian, benda-benda yang ada di sekitar kita, kita gunakan sebagai sumber belajarnya. Dan yang keempat ini, bagi anak-anak yang memiliki smartphone, itu biasanya, ada beberapa aplikasi pembelajaran yang offline. Misalnya, kita membuat sendiri, itu lebih baik sekali itu. Kita berikan ke siswa, agar siswa itu mau belajar. Saya yakin, itu akan lebih menarik, karena buatan kita sendiri. Nah, dari hasil belajar yang dilaksanakan itu, di sini kita bisa melihat dari, minggu yang pertama. Memang lagi minggu pertama ini, awal-awal pertama kali itu, agak sulit, kita mengalami kesulitan, karena mungkin itu hal yang baru bagi siswa, sehingga memerlukan yang namanya adaptasi, penyesuaian. Mau tidak mau, kita harus berusaha. Jangan mudah menyerah, karena itu adalah hal terpenting dari usaha kita. Kemudian, di minggu kedua, ada peningkatan, minggu ketiga, dan seterusnya, sampai yang minggu keempat. pada minggu ketiga ini, memang, tiga anak ini, agak, lumayan, sedikit kurang ini ya, sudah sedikit kurang, dalam hal berpikirnya sangat rendah. Tetapi, saya dorong, kemudian berikan soal, akhirnya saya beri soal yang agak, tingkatannya lebih rendah, biar mereka itu merasa semangat, oh, ternyata saya bisa. Nah, itu, akhirnya, di minggu keempat, semuanya bisa mengerjakan, dan tuntas KKM. Kemudian, aktivitas belajarnya, sesuai dengan hasil dari, hasil belajar, di aktivitas pun hampir sama seperti, di hasil belajarnya. Awal minggu awal itu, sedikit, ya, aktivitasnya, ada yang, ini maaf, salah ini ya, yang tuntas KKM, dan tidak tuntas ini, maaf. Di minggu pertama, itu, anak, tidak mengumpul, ada anak yang mengumpulkan, hanya sedikit, ada 15, kemudian, sebelah siswa itu, tidak mengumpulkan, karena, ada beberapa faktor, diantaranya, satu, informasi tidak, menyebar secara luas, artinya, hanya anak-anak tertentu. Saya tanyakan, kenapa si A belum mengerjakan itu? Saya kurang tahu, Pak, mungkin, enggak tahu, aduh, akhirnya, saya berusaha, di minggu kedua, cross-check ke tempatnya, dan, ini ya, yang tiga, juga, tadi yang seperti saya sampaikan, agak down itu, mungkin, ya, sedikit kurang, pede, ya, akhirnya, di minggu ketiga, ada peningkatan, dan yang minggu keempat, akhirnya, semuanya, anak mampu mengerjakan, ini, maaf, Bapak Ibu, salah, ya, di bawah ini, tuntas KKM ini, maaf, saya belum diganti itu, mungkin karena, Bapak Ibu, Bapak Ibu, ini, waktunya tiga menit lagi ya, Pak, ya, ya, siap, kendalanya, di sini, orang tua, jelas, kurangnya kesadaran dari orang tua, nah, solusinya bagaimana, berikan pemahaman, pengertian kepada mereka, agar sadar bahwa, yang namanya, pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama, kemudian dari pihak siswa, belum adanya kedisiplinan, nah, kita, solusinya, cari penyebabnya apa, berikan sesuai dengan permasalahan pada anak, kemudian sarana komunikasi, ini, agak sedikit, terhambat, sehingga, informasi, antara satu dengan yang lain, tidak tersampaikan, maka solusinya adalah, seperti di bawah, kemudian untuk guru itu, rasa malas, dan lelah, mungkin karena, bekerja lebih ekstra, caranya adalah, motivasi diri, agar bekerja lebih ikhlas, dan tulus, nah, kesimpulannya, di sini, yang pertama, proses pembelajaran, matematika SD, dalam Pajajal Luring, itu menggunakan daftar tugas, mingguan, dan sumber belajar, lingkungan sekitar, kemudian, hasil belajar, serta hasil aktivitas, aktivitas belajar, itu, cukup optimal, melihat dari perkembangan, dari minggu 1, 2, 3, dan 4, nah, saran saya, mengenai kegiatan Luring, yang nanti, Bapak-Ibu, kerjakan, ini sesuai dengan, apa yang saya, tasakan, yang pertama adalah, Bapak-Ibu, bisa dikembangkan, dan satu hal yang utama adalah, perhatikan karakteristik siswa, karena, karakter, karakter, anak saya, dengan anak Bapak-Ibu, mungkin berbeda, maka itu yang utama, kemudian, koordinasikan dengan orang tua, itu sangat penting sekali, agar orang tua itu, merasa memiliki, kewajiban dalam, mendidik anak, kemudian yang ketiga, jangan putus atas, jangan putus asa, itu juga sangat penting, dan yang keempat, diharapkan agar mengembangkan, cara yang lain, sumber belajar yang lain, silahkan Bapak-Ibu, jika memiliki, sekian, dan terima kasih. selamat menikmati.